Kunyit bisa membantu pelepasan sel kulit mati lho. Sobat buah surga, memanjakan kulit wajah adalah kegiatan favorit para wanita. Sebagian besar dari kita tidak mampu membeli perawatan spa wajah yang mahal atau produk kecantikan yang mewah. Tetapi bukan berarti kita harus selalu menggunakan perawatan-perawatan mahal ini. Sobat buah surga bisa lho mencoba menggunakan perawatan alami dengan membuat masker kunyit untuk perawatan kulit. Masker ini nyatanya bisa membuat kulit wajah kita lebih bercahaya. Bahkan, manfaat masker kunyit semakin populer untuk membantu mengatasi masalah kulit tertentu dengan plus tidak mengandung bahan kimia yang berpotensi menimbulkan bahaya. Selama ratusan tahun, orang-orang di seluruh dunia telah menggunakan kunyit untuk penyembuhan dan manfaat kosmetik. Kunyit dapat diolah menjadi bentuk bubuk atau dalam bentuk suplemen, maupun produk kecantikan dan dermatologi lainnya. Pernahkah Sobat Buah Surga mencoba kunyit sebagai masker? Bila belum, maka sesekali cobalah. Siapa sangka kunyit yang biasa digunakan sebagai bumbu dapur bisa jadi masker yang sangat bermanfaat? Apa saja manfaat masker kunyit? Yuk kita lihat di bawah ini Sobat Buah Surga, manfaat masker kunyit untuk wajah. Kunyit berpotensi mengurangi pembengkakan, inflamasi, dan iritasi. Peradangan dan iritasi dapat menyerburuk kondisi kulit lainnya, jadi menggunakan kunyit sebagai masker wajah biasa dapat membantu. Berikut ini beberapa manfaat baik dari masker kunyit. Manfaat ke satu. Mencegah penuaan dini, kunyit mengandung pigment kurkuminoid yang mengaktifkan gen untuk meningkatkan sintesis antioksidan tubuh. Ini menjadi salah satu manfaat masker kunyit. Ini melindungi sel-sel otak dan kulit dari kerusakan akibat radikal bebas, meningkatkan konsentrasi, dan bahkan memperlambat pembentukan garis-garis halus dan kerutan. Manfaat kedua. Membantu mengurangi jerawat, bagi Sobat Buah Surga yang punya masalah dengan kulit berjerawat dan bekas luka, cobalah untuk menggunakan masker kunyit. Kualitas anti-inflamasinya dapat mengecilkan pori-pori dan menenangkan kulit. Jerawat yang termasuk di sini adalah, kista, nodul, pustula, dan papula. Ekstra kunyit juga bisa mengurangi munculnya bekas jerawat. Selain itu manfaat masker kunyit juga dikenal bisa mengurangi jaringan parut. Kombinasi penggunaan ini dapat membantu wajah Sobat Buah Surga bersih dari jerawat. Manfaat ketiga. Mengobati kudis, dalam sebuah studi yang dilakukan di India, kombinasi kunyit dan mimba, tanaman asli India, efektif dalam mengobati kudis. Kudis adalah serangan tungau Sarkoctes Skabiwi, yang bersembunyi di bawah kulit kita dan jika tidak ditangani dapat bertelur. Hasilnya adalah iritasi gatal seperti ruam pada kulit kita. Kudis biasanya diobati dengan krim resep dan lotion hidrokortison, tetapi penelitian tahun. 2011 dari India menunjukkan bahwa kombinasi kunyit dan mimba, ekstrak dari pohon asli India. 97% efektif dalam menyembuhkan kudis. Nah, bagi Sobat Buah Surga yang mungkin mengalami masalah ini bisa menggunakan kunyit sebagai solusinya dan rasakan manfaat masker kunyit ini. Manfaat keempat. Menyembuhkan luka. Kurkumin yang ditemukan dalam kunyit dapat membantu menyembuhkan luka dengan mengurangi peradangan dan oksidasi. Manfaat masker kunyit juga menurunkan respons tubuh terhadap luka kulit sehingga menyembuhkan luka lebih cepat. Studi telah menemukan bahwa kunyit dapat secara positif mempengaruhi jaringan dan juga kolagen. Sebuah studi merekomendasikan menerapkan kurkumin sebagai formula yang dioptimalkan untuk mengobati luka. Manfaat kelima. Mengobati pigmentasi kulit. Manfaat masker kunyit dapat membantu mengobati pigmentasi kulit dan dapat menjaga kulit bebas dari infeksi. Yang harus Sobat Buah Surga lakukan adalah mencampur masing-masing 1 sendok teh bubuk kunyit dan jus lemon. Oleskan campuran tersebut ke daerah yang terkena dan biarkan selama 20 menit. Jangan berjemur setidaknya selama 1 jam. Bilas dengan air dingin. Sobat Buah Surga bisa melakukannya sekali sehari sebelum mandi. Manfaat ke-6. Membantu pengelupasan. Sobat Buah Surga dapat menggunakan lulur kunyit yang membantu pengelupasan kulit. Campurkan 1 sendok makan kunyit dengan 1 sendok makan air dan cuka sari apel atau air mawar. Pijatkan campuran ke area kulit yang bermasalah dengan lembut. Biarkan selama 15 menit dan kemudian bilas dengan air bersih. Menggunakan skrup ini 2 kali hingga 3 kali seminggu membantu menghilangkan sel-sel mati dari kulit. Ini menjadi manfaat masker kunyit lainnya yang patut diketahui. Manfaat ke-7. Mengurangi peradangan, kurkuminoid, senyawa aktif dalam kunyit, terkadang digunakan untuk mengurangi peradangan pada artritis. Efek anti-inflamasi potensial ini mungkin dapat membantu kulit Sobat Buah Surga juga. Kunyit mungkin bermanfaat dengan peradangan yang berhubungan dengan penyakit kulit, seperti psoriasis. Psoriasis adalah penyakit autoimun di mana peradangan menyebabkan sel-sel kulit menumpuk satu sama lain. Menciptakan bercak bersisik yang rentan pecah dan berdarah. Penelitian telah menunjukkan bahwa kurkumin topikal dan oral dapat memperbaiki gejala psoriasis plak dalam 9-12 minggu. Manfaat ke-8. Memiliki kekuatan antioksidan, manfaat masker kunyit punya kandungan antioksidan. Dalam The Journal of Clinical and Aesthetic Dermatology, kunyit kaya akan antioksidan. Dalam hal perawatan kulit, antioksidan dapat membantu mencegah radikal bebas menghancurkan sel-sel sehat. Ini dapat mencegah timbulnya hiperpigmentasi, bekas luka, dan masalah kulit jangka panjang lainnya. Bahkan ada kemungkinan bahwa kunyit bersama dengan kebiasaan gaya. Hidup sehat lainnya, dapat mengurangi kemungkinan terkena kanker kulit, namun diperlukan lebih banyak penelitian. Manfaat ke-9. Bisa mencerahkan kulit, sebuah penelitian terbaru menemukan bahwa minyak esensial kunyit dalam formulasi lotion dapat mencerahkan kulit dalam waktu 3 minggu dengan hasil yang tahan lama. Manfaat masker kunyit ini kemungkinan besar merupakan hasil dari antioksidan kuat dan senyawa anti-inflamasi yang bekerja sama untuk menyembuhkan dan menghadirkan kesehatan alami kulit. Manfaat ke-10. Memudarkan bekas jerawat, manfaat masker kunyit dapat membantu memudarkan bekas jerawat di masa muda hormonal kita. Jerawat umumnya disebabkan oleh bakteri Propionibacterium agnes. Ini biasanya diobati dengan antibiotik, yang menjadi kurang efektif sebagai akibat dari resistensi obat. Tetapi sebuah studi tahun 2013 menunjukkan kurkumin yang dikombinasikan dengan asam laurat adalah cara yang efektif untuk memerangi bakteri penyebab jerawat. Sobat Buah Surga bisa menggunakan bubuk kunyit yang dikombinasikan dengan banyak bahan masker wajah DIY yang menyehatkan kulit, seperti madu, cuka sari apel, yoghurt, atau lidah buaya. Sobat Buah Surga juga bisa membeli minyak esensial kunyit. Minyak atsiri sangat pekat dan harus diencarkan dengan minyak pembawa sebelum dioleskan ke kulit. Manfaat ke-11. Kunyit untuk memerangi kerusakan akibat sinar matahari. Sinar UV adalah musuh terburuk kulit kita. Sinar UV menyebabkan kulit terbakar, kanker kulit, garis halus, hiperpigmentasi, dan kerutan. Tetapi, manfaat masker kunyit dapat membantu Sobat Buah Surga memutar balik waktu, dan terlihat lebih mudah. Sebuah studi baru-baru ini menemukan bahwa senyawa antioksidan kunyit secara signifikan meningkatkan kerusakan akibat sinar matahari pada kulit tikus, indikasi awal yang mungkin berpotensi memperlambat efek penuaan pada manusia. Antioksidan mencegah radikal bebas seperti polusi dan sinar UV memengaruhi elastisitas kulit kita. Kualitas yang membuat kulit terasa lembut dan kenyal. Yang terpenting, kunyit memblokir enzim elastase, yang menyerang kemampuan kulit untuk memproduksi elastin. Zat yang membentuk struktur kulit kita. Jika elastase dibiarkan, tubuh kita tidak dapat menghasilkan protein yang dibutuhkan untuk menjaga kulit tetap fleksibel, yang menyebabkan keriput. Manfaat ke-12 Mengurangi lingkaran hitam pada mata. Faktor paling umum yang menyebabkan lingkaran hitam adalah faktor keturunan. Paparan sinar matahari berlebihan, kurang tidur, pigmentasi dan bahkan menggaruk atau menggosok mata. Bangun dengan kantung mata yang terlihat lelah dan menjengkelkan di bawah mata bisa menjadi hal yang sangat sulit. Untungnya, sobat buah surga bisa menggunakan masker kunyit untuk mengatasinya, menjadi agen anti-inflamasi dan pencerah, manfaat masker kunyit bagi kulit. Dapat mengurangi munculnya lingkaran hitam. Dan itu belum semuanya, kunyit juga merangsang sirkulasi yang pada gilirannya mengurangi bengkak. Yang perlu sobat buah surga lakukan hanyalah mencampur 2 sendok teh bubuk kunyit, 1 sendok makan dadih, dan beberapa tetes jus lemon. Oleskan pasta pada area yang terkena dan biarkan selama sekitar 15 hingga 20 menit. Bilas dengan air hangat, manfaat masker kunyit dan madu. Jika sobat buah surga merasa frustrasi mencari cara untuk menenangkan jerawat ringan hingga sedang atau rosacea, masker kunyit dan madu ini adalah senjata ampuh perawatan kulit yang bagus untuk sobat buah surga coba di rumah. Madu tidak hanya dikenal sebagai sumber makanan tetapi juga karena hasil obatnya yang luar biasa. Salah satu dari sekian banyak manfaat madu adalah dapat mengobati jerawat, mengurangi munculnya bekas jerawat, flek, dan secara umum memperbaiki penampilan kulit. Manfaat masker kunyit dan madu juga mengandung sifat antibakteri dan antiseptik yang kuat. Serta sifat antioksidan yang penting dalam membantu mengurangi jerawat dan noda. Antioksidan membantu menghancurkan radikal bebas yang dapat merusak kulit. Mereka juga melindungi kulit dengan tidak membiarkan racun menyebabkan kerusakan, penting untuk diperhatikan saat membeli madu. Pilih madu mentah dan lebih disukai madu organik untuk merawat kondisi kulit. Nah, yuk coba kita pasangkan dua bahan bermanfaat kesehatan yang luar biasa ini dan buat pasta untuk digunakan sebagai masker wajah yang akan mencerahkan kulit dan membuatnya terlihat segar dan bersih. Masker wajah kunyit dan madu. Untuk membuat masker kunyit dasar, campurkan 1 sendok makan kunyit dan 2 sendok makan madu. Campur bersama untuk membentuk pasta yang halus. Tambahan opsional tambahan, tambahkan susu atau yogurt, atau minyak zaitun jika sobat buah surga memiliki kulit kering. Oleskan pasta tersebut secara merata ke seluruh wajah. Jangan lewatkan area di bawah mata sebagai hasil anti-inflamasi kunyit dan membantu mengurangi lingkaran hitam. Biarkan selama sekitar 20 menit, biarkan mengering lalu bersihkan dengan air dingin. Keringkan wajah dengan lembut, nah, sekarang sobat buah surga sudah tahu bukan manfaat masker kunyit. Ternyata bumbu dapur yang satu ini ternyata banyak manfaat.